Yang ada ganti ratusan senjata api raketan dimusnahkan oleh Polda Cambi. Pada Jumat 31 Desember 2021, pemusnahan dilakukan dengan caro di Gerinda. Senjata api raketan Niko merupakan hasil sitaan dari masyarakat di beberapa kabupaten. Kepolisian daerah Cambi memusnahkan 104 senjata api atau senpi raketan. Yang disitu dari masyarakat, pemusnahan Niko dipimpin langsung oleh Kapolda Cambi Irjen Polrahmat Wibowo. Di lapangan hitam Polda Cambi pada Jumat 31 Desember 2021. Senpi raketan Niko merupakan hasil sitaan dari masyarakat asal kabupaten Marobungo, Tebo, Sarolangun, dan Tanjung Cabung Barat. Dikatukan Kepolisian bahwa 104 senjata api raketan Niko akan dihancukan dengan caro di Gerinda, sehingga tidak dapat digunakan kembali. Direktur Reserse Kriminal Umum Pada Cambi Kompospol Kaswani Irwan mengatakan, senjata api raketan Niko biasanya digunakan oleh masyarakat untuk berburu babi. Dirinya juga menghimbau masyarakat untuk tidak menyimpan senjata api raketan ataupun asli. Ini adalah hasil penyerahan dari warga dari bulan November. Ini adalah upaya kita dari jajaran Polda, termasuk juga Pores, kepada masyarakat untuk menyerahkan. Jadi kita melakukan pedagatan kepada tokoh-tokoh masyarakat, kemudian untuk mereka menyerahkan senjata api di Kasperla. Ini ada empat, dari empat kores, dari Tanjung Jabung Barat, kemudian Bungo, kemudian Bungo, kemudian Bungo, dan Bungo, dan Bungo. Ini adalah penyerahan berkat upaya Polda, Jambi, dan Jajaran melakukan pedagatan kepada masyarakat untuk mereka bisa menyerahkan secara 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 secara. Terima kasih telah menonton!